Sebelakangan semakin sering terjadi peristiwa pembunuhan yang korbannya dikubur dengan cara dicor. Polanya berulang, pelaku pembunuhan dilakukan oleh orang terdekat korban. Kasus pembunuhan sadis dengan jasad para korbannya dikubur di dalam rumah dengan cara dicor. Kian marak terjadi. Tak lain dan tak bukan, cara ini dilakukan demi bisa menutupi jejak pelaku pembunuhan. Motifnya pun bermacam-macam, mulai dari cemburu hingga soal uang. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Jasad seorang wanita ditemukan di halaman rumah di Kecamatan Bontowala, Kota Makassar. Jasad itu merupakan seorang istri yang dibunuh oleh suaminya sendiri lantaran cemburu pada 2018 silam. Mirisnya, pembunuhan itu baru terbongkar setelah 6 tahun lamanya usai sang anak yang mengetahui peristiwa itu melapor ke polisi. Pelaku yang merupakan suami dari korban langsung diringkus. Yang tak kalah menggegerkan terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jasad seorang pria ditemukan terbujur kaku dengan kondisi badan terikat dan dicor di bawah kasur dalam sebuah kamar yang bersampingan dengan dapur. Petugas pun menggali kubur dan mengevakuasi jasad itu dari hasil penyidikan kepolisian. Terungkap pelaku pembunuhan yaitu tukang kebun di rumah korban. Motifnya lantaran pelaku sakit hati tak diberi upah bekerja selama dua hari di rumah korban. Lantas, mengapa pola ini semakin berulang? Marak pelaku pembunuhan berupaya menghilangkan jejak dengan cara menyembunyikan korban dicor di dalam rumahnya sendiri. Pemirsa untuk mengetahui lebih dalam soal pembunuhan diiringi jasad yang kemudian dicor di rumah, kita akan berbincang dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof Adrianus. Selamat sore, Mbak. Ya, praf pembunuhan saja sudah terbilang keji. Ini diiringi dengan mencor jasad di dalam rumah. Secara keilmuan, Anda melihat apa yang terjadi, Prof? Saya kira hal yang lumrah terjadi ketika ada suatu kasus pembunuhan yang sepenuhnya pelaku menguasai situasi, di mana kemudian terjadi situasi eksesif namanya. Ya, jadi sudah pembunuhan, ditambah lagi perlukaan, ditambah lagi kemudian penyembunyian yang lumayan baru dari sisi modus gitu ya. Atau mungkin juga dibuang di tempat lain, dibakar misalnya, dibutilasi. Sirinya sama, yakni bahwa ada kontrol yang penuh dari pelaku terhadap korbannya. Misalnya karena di rumah tersebut itu kosong, atau karena terjadi di ladang yang sepi misalnya. Dengan kata lain, tidak ada waktu yang terbatas, tidak ada orang yang lebih bisa mengganggu. Maka itulah yang kemudian bisa menimbulkan satu inspirasi bagi pelaku untuk melakukan satu penyembunyian atau penghilangan jejak bagi korban secara beragamnya, terkait dengan modus yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Begitu, Mbak. Secara emosional, apakah setelah pelaku melakukan pembunuhan, lalu panik dan tanpa pikir panjang menguburkan jasad di dalam rumah? Atau justru Anda melihat ini sebuah perbuatan yang terencana? Ini dua hal yang tricky ya. Kalau dibilang spontan, kok sudah bawa semen gitu ya? Kok sudah menyiapkan lobang? Tapi dibilang terencana, saya kira sebagai seorang yang baru pertama kali berbuat kejahatan, dan khususnya kejahatan tersebut adalah kejahatan yang serius seperti pembunuhan, maka rasanya pasti ada unsur spontan. Nah, dengan kata lain, kelihatannya juga bahwa misalnya sebagai contoh pada kasus yang terakhir ini, si pelaku adalah seorang tukang batu atau tukang di rumah gitu ya, yang memang terbiasa dalam rangka mengolah semen, mengolah cor gitu ya, sehingga bagi dia itu bukan satu hal yang baru. Jadi ketika dia marah dan kemudian lalu berpikir untuk menyembunyikan, menyembunyikan korban, segera kemudian yang terpikir di otaknya adalah menyembunyikan di lobang yang kemudian dia tutup dengan cor. Jadi saya kira satu hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari si pelaku. Begitu, Mbak? Iya, dari sejumlah kasus yang terjadi, pelaku cenderung adalah orang-orang yang memang punya hubungan dengan korbannya dalam beberapa kasus terakhir, sempat bekerja pada korbannya. Apakah Anda melihat ini memang pola yang sering terjadi, Prof, dibandingkan dengan pembunuhan oleh secara acak misalnya? Betul, jadi memang saya menduga sih bahwa ini ada kondisi me too, dengan kata lain pada kondisi pembunuhan yang belakang itu meniru pada yang lebih dahluan. Mengapa? Misalnya karena diberitakan, karena dikomunikasikan, maka lalu mungkin muncul sepanjang inspirasi bagi pelaku yang lebih belakangan untuk melakukan hal yang kurang lebih sama. Me too ya, me too murder namanya. Tapi juga kalau kita lihat dari kedekatan antara pelaku dan korban, demikian juga kedekatan pelaku dengan kegiatan-kegiatan seperti membuat lobang, membuat rumah, mengecor, dan seterusnya, maka rasanya tanpa me too pun, tanpa situasi di mana ada korban yang belajar dari pelaku yang lain, maka sebetulnya juga sudah ada cukup syarat ya, untuk kemudian melakukan satu kegiatan, di mana kemudian dilakukan modus pengecoran. Jadi dengan kata lain, pernahnya teori bahwa ada semacam kebetulan itu juga bisa dilakukan pada kasus ini. Nah, tetapi tentu kita sebagai pengamat memang harus hati-hati, bahwa jangan-jangan ini bukan soal kebetulan, tapi karena memang pelaku yang belakangan itu memang melihat, mendengar, kedispirasi daripada kasus-kasus yang sebelumnya terjadi dengan modus sore ini. Begitu. Iya, dalam kasus di Makassar, Prof, pembunuhannya bahkan sudah terjadi 6 tahun yang lalu dan baru terungkap dari pengakuan anak korban, yang saat itu masih berusia 11 tahun. Perlukah kemudian ada pemulihan secara psikologis kepada anak korban, Prof? Sebelum menjawab itu, maka tadi kembali pada kasus atau pada konteks bahwa apakah maraknya kasus pembunuhan dengan dicor itu adalah berulang atau mereka belajar atau dengan kata lain gitu, maka memang kasus di Makassar ini memang memperlihatkan situasi sebaliknya. Bahwa kasus ini sudah terjadi jauh-jauh hari, dengan kata lain, ketika kasus ini belum pernah ada sebelumnya, sudah ada orang yang melakukan pembunuhan dengan modus mencor korbannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja saya kira, sebagaimana manusia biasa, maka perlu ada pendampingan. Tentu gradasinya, intensitasnya dikaitkan dengan berat ringangnya, permasalahan yang dihadapi oleh si anak itu. Mungkin dulu pada waktu dia masih pertama kali menyaksikan, orang tuanya tentu traumanya luar biasa. Dengan berlarunya waktu, mereka sudah mulai makin kuat, sudah mulai makin dewasa, maka lalu kemudian permasalahan mentalnya juga semakin berkurang. Dan dengan kata lain, kita lihat situasinya pada diri yang bersakutan, kalau memang traumanya parah, maka tentu perlu ada sepacang counseling yang intens dari psikolog dan psikiater. Begitu, Mbak? Ketika kemudian pelaku mengatakan istrinya menghilang, sampai sejauh mana, Prof? Kita sebagai warga, kemudian bisa mencegah hal-hal serupa kembali terjadi ke depannya, supaya bisa lebih cepat terungkap kasus-kasus seperti ini. Sangat sulit tentunya. Kalau saya tidak salah dengar tadi yang diceritakan di Viti tadi, kelihatannya antara pelaku dan suami korban, itu tidak menduga sama sekali bahwa pelakunya adalah si A. Dan juga tidak menduga sama sekali bahwa pelakunya itu kemudian menyembunyikan pejasad istrinya dan mencornya di tempat tertentu yang kemungkinan merupakan tempat yang sebetulnya biasa. Tempat yang dilalui oleh si suami korban. Nah, dengan kata lain, dengan kata lain, terjadilah situasi di mana hal yang tidak biasalah, yang biasalah yang kemudian seringkali menjadikan satu kasus itu kemudian susah terungkap, bukan karena sulit, tapi karena terlalu biasa dilewati, terlalu biasa dijalani, dan seterusnya, sekian lalu tidak menimbulkan kecurigaan. Barulah kemudian setelah beberapa lama, kemungkinan juga ya, kalau saya tidak salah, karena ada satu hal-hal tertentu yang kemudian lalu menyebabkan tempat itu kemudian dibuka, dibongkar, barulah kemudian ketahuan, disitulah kemudian ditanam jasad istri sang suami ini. Demikian. Baik, terima kasih. Kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala, sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu, Prof. Terima kasih.